Saham sektor retail dan konsumsi berpotensi menguat di momen Ramadan dan Lebaran tahun 2021. Namun analis memprediksi pendapatan perusahaan di sektor konsumsi tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya karena masih ada larangan mudik Lebaran. Momen Ramadan dan Indul Fitri 1442 Hijriah diperkirakan akan menjadi sentimen positif penggerak harga saham sektor retail dan barang-barang konsumsi. Masyarakat biasanya banyak berbelanja saat Ramadan dan Indul Fitri sehingga ikut mempengaruhi pendapatan perusahaan emiten retail dan barang-barang konsumsi. Biasanya saham-saham yang positif di era bulan puasa ini biasanya itu saham-saham retail ya. Jadi saham-saham seterals gitu ya, ramayana itu menarik untuk kita cermati. Kemudian MPPA, LPPF, MAPI, ini adalah contoh-contoh saham yang cenderung biasanya lebih positif ya ketika bulan Ramadan terjadi gitu. Jadi inilah saham-saham yang bisa kita pilih gitu ketika nanti karena orang akan lebih banyak belanja gitu ya untuk kebutuhan Lebaran gitu baik dari kue-kuenya maupun pakaiannya. Pendapat serupa dikatakan Kepala Riset Info Vesta, Wawan Hendrayana. Saat Ramadan, daya beli masyarakat akan menguat mengingat ada dana THR yang dibelanjakan barang-barang konsumsi. Namun adanya kebijakan larangan mudik akan membuat perputaran uang tidak akan merata dan pendapatan perusahaan sektor konsumsi tidak ada setinggi tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan Lebaran sebetulnya umumnya itu bagian konsumsi akan meningkat karena kan memang pada Lebaran akan ada misalnya ada THR seperti itu biasanya dana itu akan lari ke sektor konsumsi. Tapi di tahun ini juga karena Lebaran ini pemerintah masih melarang mudik, maka distribusi dari cash flow dari ibu kota ke daerah mungkin di tahun ini juga tidak terlalu tinggi. Ini yang menyebabkan banyak investor melihat untuk pendapatan emiten pada bulan Lebaran tahun ini mungkin tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya. Wawan menambahkan emiten perbankan masih menarik untuk dikoleksi, terutama saham-saham bank buku 4 ketika harganya mengalami koreksi. Investor juga tengah mencermati kinerja saham bank digital yang secara bisnis memiliki prospek yang masih menjanjikan. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV